Intro Saudara banyak fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan untuk kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa termasuk bukti-bukti dari terdakwa yang mengatur soal narkoba pada terdakwa lainnya serta ada upaya-upaya lobi dari Teddy Minahasa terhadap orang tua AKBP Dodi Prawiran Negara untuk bisa bersatu menghadapi kasus ini sedemikian rupa bagaimana analisa terkait dengan kasus ini dan apa yang sudah terungkap di persidangan kita akan segera membahasnya dengan sejumlah narasumber untuk Breaking News Kompas TV ada pakar hukum pidana dari Universitas Taruman Negara Heri Firmansyah dan juga Direktur Eksekutif dari LEMKPI Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Dr. Edy Saputra Hasibuan Bang Edy, Mas Heri selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya selamat pagi Pak Edy, sejak awal lengkapi memang sudah mengatakan ini harus dikawal sedemikian rupa karena narkoba, peredarannya ada di kepolisian ini sudah sesuatu yang mengejutkan makin terkejutkan dengan fakta-fakta yang kemudian terungkap di persidangan sedemikian rupa sampai sejauh ini Pak Edy? ya tentu saja ya, kita memang dari kemarin ya melihat banyak fakta-fakta baru yang muncul ya banyak informasi baru yang muncul ke permukaan ya termasuk biolah kalau misalnya melihat ada pengakuan daripada Anita, ada pengakuan daripada Dodi ya kemarin kalau kita lihat ya termasuk juga saya baru kaget juga, baru tahu ya kalau dari awal tidak tahu kalau memang ada sampai berangkat ya kalau itu benar ya, kalau itu benar pengakuan Anita sampai berangkat ke Taiwan ya untuk melakukan mencari pabrik sabu kemudian akan ada pengiriman ke Indonesia dengan akan mendapatkan P100 miliar per satu ton ya saya kira ini tidak, apa namanya menurut saya ini tidak masuk akal, apa ada seperti ini ya tapi inilah pengakuan Anita, saya kira memang ini harus menjadi tentu masukan kepada Komisi Etik Pori ya dalam hal ini nanti akan menjadikan ini sebagai bahan masukan yang berharga ya untuk diteliti, untuk diperiksa propam ya dalam hal ini untuk mengecek kebenaran ini ya karena kenapa-apa, bagaimanapun juga apa yang diungkapkan oleh Anita kemarin ya ini, ini apa namanya, tentu akan menurunkan harkat dan martabat menurunkan citra Pori di tengah masyarakat ya ketika Pak Pori saat ini kalau kita lihat bekerja keras ya, bagaimana meningkatkan pras ya tiba-tiba ada pengakuan sepir kita saya kira hal sepir ini tidak boleh terjadi ya ini bukan lagi polis, kalau ini benar ya kalau ini benar, ini bukan lagi polis menurut saya tetapi ini adalah berbagian daripada mafian narkoba ya jadi tentu ini sangat mengganggu menurut kami ya, oke ada concern atau langkah-langkah yang menurut LEMKPI harus dilakukan di internal kepolisian agar hal semacam ini kita kan harus meyakini dan saya meyakini bahwa lepas dari fakta-fakta di persidangan yang masih terus berlangsung ini kita muncullah kekecewaan kita ini sedang perang terhadap narkoba tetapi garda terdepan untuk perang narkoba ini ternyata begitu terlibatnya sedemikian rupa kalau memang ini benar sekali lagi apa yang harus dilakukan? Tentu itu merupakan apa ya tentu ini akan menjadi bahan pembelajaran ya bahan instropeksi kepada PORI ya tentu dengan adanya kejadian sebenarnya dengan adanya pengakuan yang ini bisa dibayangkan ini ditonton oleh dutaan masyarakat Indonesia ini pengakuan ini tentu akan membuat kita kecewa ya terhadap institusi PORI ya ada, ada seperti ini anggota PORI ya dan kita harapkan, kita harapkan memang ini akan menjadi apa namanya, momen ya untuk berbena, untuk terus melakukan berbagai upaya-upaya dalam menertibkan seluruh jajaran PORI ya khususnya tadi ada pengakuan sampai misalnya ada mencari tadi sampai ketayuan ya kemudian juga saya kurang ini adalah momennya bagaimana seluruh jajaran PORI harus bersih daripan narkoba siapa saja kalau memang terbukti ada buktinya pecak saja kalau mempandangkan kami ini lebih baik dua lima diman menyelamatkan institusi PORI daripada adanya permainan narkoba di dalamnya ya oke ini penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik Mas Heri pun begitu fakta-fakta di persidangan persidangan kali ini jadi menarik karena ada tim kuasa hukum atau pengacara dari Teddy Minahasa yang juga saya menyebutnya memberikan warna lah memberikan wawasan kita kepada dunia hukum kita sedemikian rupa dan ada fakta-fakta di persidangan yang kemudian dikonter sedemikian rupa dianggap tidak sah dan lain-lain misalnya bukti screenshot dari Whatsapp dan lain-lain nah hal semacam ini bagaimana di dalam persidangan ini majelis hakim tetap akan melihatnya atau kalau ia memang tidak sah akan seperti apa apakah betul-betul kemudian harus tidak dilihat sama sekali tetapi ini adalah fakta yang kemudian sebetulnya terjadi juga Mas Heri secara pendalaman hukum tentunya itu akan dilakukan ya Mas Bayu ya bahwa cara memperoleh bukti mengumpulkan bukti sampai menyanyi persidangan itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak nah itu yang kemudian di challenge oleh tim kuasa hukumnya Teddy Minahasa kan ya tapi dengan menyatakan bahwa screenshot itu dinyatakan kemudian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian itu lain hal Mas Bayu karena mungkin di BAP ya tidak akan detail disampaikan terkait dengan screenshot itu dan perolehan bukti itu dari mana gitu ya biasanya memang disajikan secara sederhana seperti itu yang sependek pengetahuan saya tapi ketika itu ada kepentingan hukum pihak lain dalam hal dia dinyatakan bersalah atas tuduhan dengan mendasarkan pada bukti tadi nah ini kan yang tentunya akan coba di challenge oleh orang tersebut ya jadi dalam dia tentu akan menarik ke ke hal yang lebih jauh lagi tadi cara memperolehnya bagaimana mengumpulkan yang bagaimana kalau bicara dokumen elektronik bahwa itu masuk sebagai perluasan alat bukti atau tidak gitu ya itu dulu yang di challenge kalau itu sudah masuk bagian dari alat bukti yang tidak terbantahkan dari undang-undang maka dicari lagi hal-hal lainnya termasuk tadi sudah dilakukan prosedur gak terhadap hal tersebut sehingga ini bisa dilayak dijadikan bukti atau tidak nah kemarin kan ada juga yang sudah menghadiri persidangan kan dari pihak jaksa penuntut umum menghadirkan keterangan dari saksi maupun ahli yang diatakan nah saya rasa kalau majelis hakim melihat pada tidak hanya pernyataan dari kuasa hukum tapi juga dari yang sebelumnya nah ini kan bagian dari memeriksa dokumen itu kan bukan hanya di persidangan ya Mas Bayu ya ini sekali untuk melihat sebelum persidangan ini digulirkan adakah maka hakim nanti akan memutus yang kita gak tahu apakah pancingan tadi untuk arah fokusnya kepada bukti yang tidak sah kemudian menyatakan bahwa supaya menjadi tidak sah itu yakini oleh hakim atau kalaulah memang itu dianggap tidak sah hakim melihat dari bukti-bukti yang lain karena bukti kan tidak hanya satu Mas Bayu ya, oke keterangan saksi lain yang juga duduk menjadi terdakwa dalam perkara ini gitu ya kemudian lain misalnya yang baru ini kemarin digulirkan ada percakapan antara ayahnya Dodi dengan Teddy Minahasa kalau memang di segi buktikan kembali dan diyakini oleh hakim memang itu adalah bukti yang sah dan memang nilai kekuatan pembuktiannya tidak diragukan nah, jadikan ini bisa bisa berhadapan-hadapan tidak serta-merta satu alam bukti yang tidak sah itu kemudian mengatakan semuanya tidak sah begitu ya kalau memang ternyata ada alam bukti lain yang mendukung hal sana jadi semuanya wajib dipertimbangkan oleh hakim menurut saya ketika ada pembelaan dari kuasa hukum terkait dengan kliennya tadi itu dipertimbangkan secara mata ya makasih hukumnya kenapa misalnya hal ini dipertimbangkan mengapa itu tidak dipertimbangkan nah, ini kita bicara tentang rasio di etre-nya ya atau kita bicara rasio desi dendinya dan ini di dalam putusan saya rasa itu yang kemudian bisa dipahami secara bersama bahwa mungkin pilihan hakim jatuh pada poin tersebut gitu ya oke baik kita sambung lagi sebentar lagi karena saya harus jeda dulu sebentar kita akan kembali ngobrol lagi sebentar tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV terima kasih segera